Intro Yunus Musa bertekad bahwa AC Milan raih kemenangan atas Fiorentina Gelendang AC Milan Yunus Musa bertekad meraih kemenangan saat menjamu Fiorentina dalam melanjutan Serie A di Stadion San Siro pada hari Minggu 26 November 2023 Dini hari waktu Indonesia Barat Ia juga berharap bisa mencetak gol pertamanya untuk Rossoneri Pemain 20 tahun itu bergabung dengan Milan dari Valencia Pada musim panas yang lalu dengan biaya transfer 20 juta euro selama 5 tahun Dan dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari pelatih Stefano Pioli Dia telah tampil 876 menit dalam 14 laga di Serie A dan Liga Champions dengan catatan 1 asis Yunus Musa ingin mencetak gol pertamanya untuk Rossoneri sesegera mungkin Tetapi yang terpenting adalah menang pada hari Sabtu nanti Ia lalu bicara tentang posisi terbaiknya Ia mengungkapkan bermain di lini tengah sebagai medzala atau gelandang serang adalah favoritnya Terutama ketika berlari dari sayap kanan Ia mengakui menyukai momen tersebut Ia juga mengungkapkan keputusannya bergabung ke AC Milan Musa mengaku memimpikan bergabung dengan salah satu tim terbaik dunia Dan Milan dianggapnya sebagai salah satu dari itu Dengan banyaknya trofi di lemari mereka baik di level domestik maupun Eropa Ia pun senang dengan perayaan Thanksgiving bersama Milan Menurutnya itu adalah kejutan bagi dirinya yang diberikan oleh klub Cara 9 pas aturan FIGC Angkut Francesco Camarda ke squad senior Stefano Pioli dan AC Milan bisa tersenyum dan bernapas lega Setelah mendapat lampu hijau memainkan bintang muda mereka Francesco Camarda Beberapa waktu lalu nama Francesco Camarda memang mencuat ke permukaan Jelang laga kontra Fiorentina pada hari Sabtu 25 November 2023 waktu setempat Ia merupakan opsi alternatif utama untuk lini depan AC Milan Yang saat ini tengah mengalami krisis Stefano Pioli kehilangan Olivier Giroud karena hukuman kartu merah Noah Okafor Cidera saat jeda internasional Praktis ia hanya memiliki luka Jovic untuk diandalkan Memanggil Francesco Camarda artinya Stefano Pioli sudah siap dengan segala resikonya Tidak tanggung-tanggung Sang pemain baru berusia 15 tahun Meski sempat viral dengan catatan 400 golnya Francesco Camarda butuh persiapan matang Karena di usianya sekarang ia harus melompat cukup jauh ke squad senior Selain soal jam terbang dan pengalaman AC Milan pun harus berhadapan dengan sejumlah aturan di Liga Agar bisa memainkan Francesco Camarda di Serie A Termasuk perihal umur Namun mereka saat ini bisa tersenyum Karena syarat yang dibutuhkan telah disetujui lombar di regional committee Sebagaimana diwartakan Sempre Milan Dengan ini AC Milan pun berhasil memenuhi syarat dari FIGC Bahwa pemain berusia 15 tahun harus mendapatkan pengecualian khusus Dari committee regional untuk bisa tampil di Liga Lampu hijau untuk Francesco Camarda ini tentunya menjadi kabar baik Tidak hanya untuk AC Milan, Stefano Pioli, dan para supporter saja Tetapi juga kepada sang pemain sendiri Jika besok tampil di pertandingan kontra Fiorentina Francesco Camarda akan dinobatkan Sebagai debutan termuda sepanjang sejarah Serie A Liga Italia Untuk saat ini rekor tersebut dipegang oleh Wisdom Ame Yang debut di Liga pada tahun 2021 bersama Bolonya Pada waktu itu usianya 15 tahun 9 bulan 1 hari Sedangkan Francesco Camarda pada Sabtu besok Akan berusia 15 tahun 8 bulan 15 hari Nama Francesco Camarda pertama kali menjadi perbincangan hangat Setelah raihan golnya di tim muda AC Milan terkuat Saat masih 13 tahun Ia sudah mampu mencetak 483 gol Dari 87 laga Dengan rincian 247 gol pada 2017-18 172 gol pada 2018-2019 Dan 64 gol pada 2019-2020 Selain itu Ia juga menunjukkan perkembangan pesat di level Academy Dipanggil ke tim utama saat usia 15 tahun Sudah bukan hal aneh lagi baginya Ia terus-terusan mendapat promosi ke tim level usia AC Milan Mulai dari under 15 hingga kini under 19 Frimavera Tak dapat dipungkiri Francesco Camarda adalah aset berharga AC Milan yang harus dijaga Ia bisa menjadi mesin gol andal mereka berikutnya setelah Olivia Giroud Hanya saja AC Milan untuk sekarang masih harus menunggu Untuk memberi Francesco Camarda kontrak profesional Ia akan berusia 16 tahun pada Maret tahun depan AC Milan dianggap melakukan kesalahan di bursa transfer musim panas lalu Fabio Capello mengatakan Rossoneri membuat kesalahan di bursa transfer musim panas kemarin tapi masih ada cara untuk membenahinya Milan sangat aktif pada bursa transfer yang lalu mereka memboyong 11 pemain baru ke San Siro mereka mendatangkan pemain di semua lini di postkeeper ada Marco Sportiello di belakang ada Marco Pellegrino di tengah salah satunya adalah Ruben Loftuscik dan di lini serang salah satunya adalah Christian Pulisic penampilan A9 awalnya solid mereka sempat tak terkalahkan dalam sejumlah pertandingan akan tetapi setelah itu mereka mengalami penurunan fair forma dan tak meraih hasil positif baik di Liga Champions maupun Serie A menurut Fabio Capello hal itu kemungkinan terjadi salah satunya lantaran ada kesalahan dalam bursa transfer pemain pada musim panas kemarin kampanye transfer musim panas sangat penting akan tetapi mungkin ada beberapa kesalahan penilaian yang dibuat dalam tahap perencanaan Cetus Capello A9 memang telah melakukan kesalahan namun mereka masih bisa memperbaikinya caranya adalah dengan mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim dingin nanti tapi pemain baru itu harus benar-benar berkualitas pemain yang bisa membantu mengangkat fair forma A9 Capello mengharapkan target pasar musim dingin rossoneri memenuhi standar penyesuaian di tengah musim hanya akan masuk akal jika A9 menaikkan level selamat menikmati selamat menikmati